Pemirsa petugas Satreskrim Polresta Bandung menangkap dua orang tersangka pengeroyokan terhadap pengedara sepeda motor yang terjadi di kawasan Cangkring, Balai Endah, Kabupaten Bandung, pekan lalu. Peristiwa pengeroyokan terhadap korban yang masih di bawah umur ini sempat viral di media sosial. Dua orang tersangka pengeroyokan yang terjadi pada pekan lalu di kawasan Cangkring, Kecematan Balai Endah, Kabupaten Bandung, ditangkap petugas jajaran Satreskrim Polresta Bandung dan Polsek Balai Endah. Kedua tersangka tersebut merupakan warga Balai Endah, berinisial RI dan TJ. Keduanya ditangkap di kediamannya masing-masing. Aksi pengeroyokan terhadap tersangka sempat terekam kamera pengawas CCTV dan sempat viral di media sosial. Bahkan dalam rekaman CCTV, terlihat korban dikeroyok oleh sekelompok pemuda dan dipukul menggunakan helm di bagian wajahnya hingga terkapar. Akibat peristiwa tersebut, korban yang masih di bawah umur sempat mengalami kejang dan patah gigi. Peresta Bandung dibekap oleh Polsek Balai Endah melakukan pengungkapan dan kita berhasil mengamankan dua orang kelaku di mana pekerjaan mereka sehari-hari ada sebagai buruh atau pemulung di bahagian Bandung ini. Jadi bukan kayak motor? Bukan. Mereka bertiga, bertiga kendaraan dalam kondisi mabuk dan merasa tidak terima disalik oleh korban. Kini kondisi korban sudah membaik dan kembali ke kota asalnya di Garut, Jawa Barat. Sementara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya kedua tersangka di jerat pasal 170 tentang pengoroyokan, Junto Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun kurungan penjara.